Etape terakhir menjadi penentu Benyamin Dibal menjadi juara umum internasional Tour de Banyuangi Ijen 2018. Sabtu 29 September 2018, pembalap Australia dari tim St. George Continental Cycling tersebut menjadi yang tercepat di rute Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Gunung Ijen, sepanjang 127,2 km. Selisih waktu 47 detik dari pemenang etapa ketiga JC Award tim Sapura dan Thomas Lebas dari tim Kinan, 1 menit 4 detik sudah cukup membuatnya tak terkejar di papan klasemen General Classification. Dibal menguasai internasional Tour de Banyuangi Ijen 2018 dengan catatan waktu total 15 jam 8 menit 7 detik, berselisih 58 detik dari Award dan 1 menit 14 detik dari Lebas. Seperti prediksi sebelumnya, tiga pembalap klaim berterbaik tersebut bertarung habis-habisan di etapa terakhir. Award, Lebas, dan Dibal saling menempel sejak 20 km terakhir. Namun pada 7 km terakhir, Dibal meninggalkan Award, pesaing terdekatnya, setelah lebih dulu melewati Lebas. The stage was quite hard with the people trying to get away in the break, but once the break went it slowed down for a while, but probably the last 30 km leading into the climb was quite hard because there was quite a bit of wind and it was quite warm. The final climb was very hard, people told me that it was hard, but it was even harder than I thought it would be. Kemenangan Dibal tak hanya mencatatkan namanya sebagai juara umum pada debutnya di International Tour de Banyuang. Ijen, tapi juga memperpanjang capaian impresif San Jose Continental di sejumlah race di Indonesia. Sebab sebelumnya di Tour de Sia 2018, mereka juga mendominasi balapan. Mereka merebut juara umum, etapa, sekaligus juara tim. Alfian Firdaus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.